Oke, kita akan rebus telurnya dulu sebelum kita campur dengan sayur Setelah telurnya mateng, kita langsung prepare untuk masak nasi liwetnya Bahan-bahannya gampang aja, ada daun serai, daun salam, ada masako Ada daun bawang putih, kita campur semua jadi satu ke dalam wajan rice cooker Kita tambahin garam sedikit secukupnya, terus kasih minyak Nah, langsung kita masak Sekarang kita prepare untuk bahan-bahan martabak telur mie-nya Yaitu 2 butir telur, kita tambahkan cabai, bawang merah, dan bawang putih Kita aduk-aduk Nah, kita kasih garam sedikit Terus sembar kita aduk-aduk Di sini kita sambil masak mie-nya ya guys Jadi mie-nya itu pas sudah matang, kita langsung masukkan ke dalam telur gitu Nah, seperti itu, kita tunggu ya Lalu kita masukkan mie yang sudah matang tadi Ke dalam telur yang sekitar kocok-kocok tadi Nah, seperti ini ya Kita aduk rata, jangan sampai bumbunya mengendap di bawah Lalu kita masak seperti ini Nah, sampai matang ya, dibelak-balik ya Step selanjutnya, kita akan masak sayur wortel, campur telur rebus ya Nah, bahan-bahannya gampang banget Ada cabai, bawang putih, bawang merah, kita cincang Nah, kita masukkan ke dalam wajan yang sudah panas ya Kita tumis, kita kasih air sedikit Setelah agak mendidih, kita masukkan wortelnya Seperti itu ya Disini kita mulai tambahin masako Cukup satu saset aja Dan tambahin sedikit ladaku Dan garam juga Ya, rasanya enjulitan Nah, disini kita masukkan telur yang sudah direbus tadi ya Sudah matang Dan kita buka kulitnya Kita campur, kita tutup sebentar Finally, kita selesai juga masak hari ini Sahabat yang dulu wajib coba ini Masakan saya yang hari ini Itu ada sayur wortel campur telur rebus Sama tambahnya 2 tomatnya Ini enak banget Terus nasi liwutnya juga wangi banget Kalian wajib coba Telurnya juga oke banget Yeay, akhirnya selesai juga Kita plating yang siap untuk makan Ya, seperti inilah Oke semuanya Jangan lupa di subscribe ya Dan jangan lupa di like Dan Jangan lupa di follow Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye